pertama-tama siapkan mie instan disini saya gunakan mie instan rasa ayam pop ini saya beli pasar harganya Rp3.500 per bungkusnya bunda bisa menggunakan mie instan rasa yang lain ya silahkan disuaikan dengan selera sebenarnya untuk mie ini bunda bisa menggunakan mie kuning bukan mie instan tapi memang kelemahannya kalau kita menggunakan mie kuning itu belum ada bumbunya jadi kita harus menyiapkan bumbu rempahnya lagi jadi menurut saya akan lebih praktis jika menggunakan mie instan seperti ini mie ini akan direbus sampai lunak nah ini airnya sudah mendidih ya ini bisa langsung dimasukkan aja mie ini kita rebus sampai mie ini matang nah ini sudah matang ya mie nya bisa langsung diangkat dan ditiriskan nah ini mie yang tadi barusan kita rebus ini akan digunting-gunting terlebih dahulu biar nanti ini nggak kepanjangan saat dijadikan sebagai isian atau alternatif lain bunda bisa remukkan terlebih dahulu ya tadi sebelum direbus jika sudah kemudian masukkan bumbu mie instannya ini kita masukkan semua bumbunya ya kalau mau lebih mantap lagi bisa digunakan mie rebus tadi saya gunakan mie goreng ya kalau menggunakan mie rebus itu nanti bumbunya akan lebih terasa mantap dibandingkan jika menggunakan mie goreng ini bumbunya diaduk sampai rata jika sudah rata ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian tapi sebelumnya kita siapkan dulu untuk kulitnya untuk kulitnya disini saya menggunakan singkong ini beratnya sekitar 600 gram setelah matang singkong ini sudah dicuci bersih dan akan direbus tapi ini saya potong-potong terlebih dahulu kecil-kecil agar nanti lebih cepat matangnya atau alternatif lain ini bisa bunda kukus sama aja ya nanti hasilnya nah ini airnya sudah mendidih bisa langsung dimasukkan singkongnya dan ini kita rebus sampai singkongnya ini matang dan lunak nah ini sudah matang ya singkongnya sudah lunak ini bisa langsung diangkat dan tiriskan singkong yang barusan direbus tadi ini akan dihaluskan tapi sebelumnya ini kita buang dulu sumbuknya ya biar lebih bersih jika sudah ini akan dihaluskan disini saya menghaluskannya menggunakan ulekan aja agar lebih mudah ini dihaluskan sedikit-sedikit aja ya atau bunda juga boleh menggunakan alat yang lain agar lebih cepat dan mudah oh ya kelupaan tadi saat merebus singkongnya itu airnya diberi sedikit garam ya bunda agar nanti singkongnya terasa lebih gurih atau bisa juga setelah dihaluskan seperti ini baru nanti ditaburi garam ataupun kaldu bubuk agar singkongnya bisa lebih gurih jika sudah halus ini akan diisi dengan mie yang tadi sudah kita siapkan ambil sedikit adonan getuk ini beratnya sekitar 25 gram ini kita kepala-kepala terlebih dahulu agar adonannya ini lebih padat kemudian ini diisi dengan mie yang tadi sudah kita siapkan ini mengisinya secukupnya aja sekitar 1 sendok teh kemudian ini ditutup lagi sampai rapat dan dibentuk oval ini menutupnya harus sampai benar-benar rapat ya bunda agar nanti tidak mudah terbuka saat digoreng nah jadinya seperti ini bagaimana mudah ya bunda cara membuatnya ambil adonan getuk ini beratnya sekitar 25 gram kemudian ini diisi dengan mie goreng ini secukupnya aja sekitar 1 sendok teh kemudian ditutup lagi sampai benar-benar rapat dan dibentuk oval oh iya untuk bentuknya ini bebas aja bunda ya bunda boleh mengkreasikan bentuk yang lain misalnya bentuk bulat ataupun pipih lakukan hal yang sama sampai selesai jika mudah membuat seperti yang ada di video maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 23 buah getuk isi mie seperti ini nah setelah diisi semua dengan mie ini akan dipanir sebelumnya kita akan menyiapkan dulu untuk larutan pencelupnya untuk larutan pencelupnya mudah ini saya hanya menggunakan 3 sendok makan tepung terigu kemudian boleh juga ditambahkan sedikit garam ya agar lebih kurih ini dilarutkan dengan secukupnya air ini larutan pencelupnya dibuat agak kental agar nanti bisa membantu kue kita lebih kokoh saat digoreng nah kira-kira kekentalannya seperti ini ya ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai larutan pencelup masukkan getuk isi mie ke dalam larutan pencelup kemudian ini dibaluri dengan tepung panir sambil ditekan-tekan agar nanti panirnya ini melekat dengan bagus ke getuknya dan juga getuknya ini juga jadi lebih padat karena getuk yang padat ini nanti cukup membantu agar getuknya ini nanti gak mudah pecah saat digoreng lakukan hal yang sama sampai selesai nah ini yang sudah dipanir semua ini kelihatan ya setelah dipanir bentuknya jadi lumayan lebih membesar dibandingkan sebelum dipanir jika sudah dipanir seperti ini ini bisa bunda setok jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya ini bisa bunda buat satu hari sebelumnya tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya atau ini juga bisa dijadikan frozen food ini jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku insyaallah bisa tahan sampai satu bulan kemudian siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng ini gunakan minyak yang agak banyak ya bunda agar nanti hasilnya lebih bagus ini kita panaskan sampai minyaknya ini benar-benar panas jika minyaknya sudah panas boleh dimasukkan getuk isi mie-nya dan gunakan api sedang cenderung besar agar tepung panirnya ini cepat crispy walaupun kita hanya menggorengnya sebentar saja jadi ini menggorengnya gak lama-lama ya bunda jika sudah ada satu aja yang agak retak ini berarti sudah matang langsung diangkat semuanya jadi jangan menunggu sampai yang lainnya ikut retak ya jadi nanti hasilnya bisa bagus dan mulus lanjutkan menggoreng sampai selesai ingat ini tipsnya ya ini digoreng dengan api yang agak besar dan digorengnya sebentar saja jangan terlalu lama oh ya sebelum menggoreng yang berikutnya sebaiknya ini minyaknya dibersihkan terlebih dahulu ya dari sisa tepung panir gorengan sebelumnya agar nanti hasil gorengan berikutnya tetap cantik gak hitam-hitam terkena sisa tepung panir gorengan sebelumnya nah gorengan berikutnya sama ya seperti tadi gunakan api yang agak besar sambil terus dibolak-balik dan digorengnya sebentar saja jika sudah ada satu saja yang retak sedikit itu berarti sudah matang bisa langsung diangkat ya jika bunda melakukan tips di atas insyaallah nanti hasilnya akan bagus mulus dan tidak pecah-pecah kuenya nah ini yang tadi barusan digoreng hmm ini kelihatan cakep-cakep banget mulus terlihat sangat crispy siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah selain dijual satuan ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mica disini saya menggunakan plastik mica yang ukuran 7x14 cm dan ini bisa diisi 4 buah boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap jika menggunakan plastik mica dan tambahan saus sambal saset seperti ini silahkan disuaikan lagi untuk harga jualnya atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box sebelumnya dialas dulu dengan cup kertas kemudian dikemas menggunakan plastik OPP ini saya gunakan yang ukuran 9x9 cm boleh juga ditambahkan sticker thank you seperti ini hmmm jika dikemas seperti ini jadi terlihat semakin cantik dan elegan ya bun pasti akan menaikkan nilai jualnya oh iya jika bunda tertarik membeli sticker thank you seperti ini agar lebih mudah saya sudah menuliskan link pembelian online nya di deskripsi silahkan di cek atau selain dikemas dengan plastik OPP ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mica kecil ini juga kelihatan sangat cantik ya jika untuk snack box silahkan disuaikan dengan selera soal rasa jangan diragukan lagi ini enak banget ini jika dimakan hangat-hangat bagian luarnya crispy banget berpadu dengan lembut dan gurihnya getuk yang ada di sebelah dalam ditambah ada mie nya hmmm ini mie nya enak banget pedas-pedas gurih mantep banget ternyata getuk yang gurih bercampur dengan mie instan yang lezat benar-benar perpaduan yang mantul bunda harus coba ya ini enak banget jika makan satu bunda pasti kurang ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga oh iya perkiraan modal untuk satu resep ini adalah 8.100 rupiah menghasilkan 23 buah jadi modal satuannya sekitar 352 rupiah nah ini masih bisa bunda jual ya dengan harga mulai dari seribuan aja untuk kerincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi silahkan di cek tapi untuk kerincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya bunda hanya hitungan kotornya aja silahkan disuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda ada yang lebih murah ada juga yang lebih mahal terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis mohon maaf ya jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama siapkan 2 buah wortel ini wortel yang ukuran agak besar ya wortel ini dikupas terlebih dahulu nah ini sudah dikupas dan ini akan saya cuci terlebih dahulu nah ini sudah dicuci bersih dan ini saya serut menggunakan serutan sayur seperti ini atau alternatif lain ini bisa dipotong dadu kecil-kecil ya silahkan disuaikan aja dengan selera kemudian siapkan juga daun bawang ini daun bawangnya agak banyak sekitar 5 batang yang ukuran kecil daun bawangnya ini sudah dicuci bersih dan diiris tipis-tipis sekarang kita akan menyiapkan kulitnya siapkan tepung terigu sebanyak 120 gram di sini saya gunakan tepung terigu curah biasa aja yang satu kilonya 10.500 rupiah ini jika menggunakan sendok takar yang ukuran satu sendok makan kira-kira sekitar 8 sendok makan kemudian terigu ini dilarutkan dengan 300 ml air ini air dingin biasa ya yang suhu ruang ini kita aduk sampai rata karena banyak sekali tepung yang menggumpal dan menggerindil ini akan disaring terlebih dahulu agar nanti teksturnya lebih halus setelah disaring kemudian masukkan minyak sayur satu sendok makan masukkan juga telur dua butir ini telur yang saya gunakan kecil banget ya kalau misalnya bunda menggunakan telur yang ukuran besar satu butir aja udah cukup kemudian tambahkan juga garam 1.4 sendok teh serta kunyit bubuk sekitar 1.4 sendok teh untuk kunyit bubuknya ini opsional aja ya bunda boleh di skip ini hanya untuk membuat kulitnya ini nanti terlihat lebih menarik karena untuk jualan ini diaduk sampai tercampur rata siapkan wajan anti lengket ini saya gunakan yang agak besar ya ini diameter alasnya sekitar 22 cm ini dipanaskan terlebih dahulu dan dioles dengan sedikit minyak sayur kemudian tuang dua centong adonan kulit kemudian ini ditabur dengan sedikit biji selasih atau boleh juga biji wijen hitam ya karena saya lagi gak ada biji wijen hitam jadi ini saya gunakan biji selasih tapi lagi-lagi untuk biji selasihnya ini opsional aja ya bunda kalau mau di skip juga gak apa-apa oh ya centong yang saya gunakan ini kebetulan yang ukuran kecil ya bunda jika bunda menggunakan yang ukuran besar satu centong aja udah cukup ini memasak kulitnya harus sampai benar-benar matang karena jika bunda memasaknya tidak terlalu matang ini nanti kulitnya bisa cepat pecah saat digulung tapi jika bunda memasaknya sampai benar-benar matang dan agak kering ini insya Allah kulitnya bagus banget lentur dan gak mudah pecah lakukan hal yang sama sampai selesai jika bunda membuat seperti yang ada di video maka satu resep ini bisa menghasilkan 8 lembar kulit seperti ini dan ternyata membuat hanya satu resep kulit ini kurang ya bun jadi jika bunda mau pas dengan isinya buat 2 resep jadi nanti akan didapat 16 lembar kulit seperti ini sekarang kita akan membuat isiannya untuk isiannya gunakan ayam filet dada tanpa tulang ini beratnya 500 gram dan ini saya beli di pasar harganya 25 ribu per 500 gram ini akan dicuci terlebih dahulu nah ini sudah dicuci ya ini dipotong-potong terlebih dahulu agar nanti mudah untuk memblendernya setelah dipotong-potong kemudian ini di blender tapi sebelumnya masukkan juga bawang putih sebanyak 5 siung dan telur 2 butir ini di blender terlebih dahulu ya sampai halus setelah bawangnya halus kemudian masukkan daging ayam yang tadi sudah dipotong kecil-kecil ini kita masukkan setengah aja dulu kemudian di blender sampai halus jika sudah halus ini dipindahkan ke dalam wadah jadi ini blendernya 2 kali ya bunda karena jika dimasukkan sekaligus ini blendernya jadi berat tapi kalau misalnya bunda punya food processor ataupun chopper ini lebih mudah ya tinggal dimasukkan aja sekaligus semua nah ini dimasukkan lagi telur 2 butir dan masukkan sisa ayam yang setengahnya lagi nah ini kita blender lagi sampai halus jika sudah ini kita pindahkan juga ke dalam wadah nah ini tekstur hasilnya cukup kental jika misalnya sulit untuk memblendernya boleh ditambahkan lagi ya sedikit air es sekitar 70 ml jadi nanti hasilnya juga bisa lebih banyak dan lebih hemat jika untuk jualan kemudian tambahkan tepung sagu sebanyak 7 sendok makan apa alternatif lain jika di tempat bunda gak ada tepung sagu bunda boleh menggunakan tepung tapioca nanti hasilnya sama aja nah ini kita aduk ya sampai tepung sagunya ini tercampur rata kemudian tambahkan garam 1 sendok makan masukkan juga lada bubuk 1 saset serta masukkan juga minyak wijen ini sekitar setengah sendok makan jadi untuk minyak wijennya ini boleh di skip ya bunda kemudian masukkan juga wortel yang tadi sudah diserut serta tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis ini kita aduk sampai rata oh iya disini saya tidak menggunakan kaldu bubuk ya karena ini saya lagi ingin membuat jajanan yang bebas MSG dan sebagai pengganti kaldu bubuk tadi saya tambahkan sedikit minyak wijen agar lebih kurih dan sedap tapi jika bunda mau menambahkan kaldu bubuk silahkan aja sesuai selera pasti nanti rasanya akan lebih sedap ya jika sudah rata ini sudah siap untuk diisikan ke dalam kulit yang tadi kita siapkan ambil 1 lembar kulit kemudian isikan sekitar 2 sendok makan adonan ayam ini kita ratakan memanjang agar nanti hasilnya banyak saat dipotong jadi jangan terlalu pendek ya bunda kemudian ini digulung lipat seperti ini kemudian ini digulung lagi ya menggunakan daun nah kira-kira jadinya seperti ini ini jadi seperti rola de ayam mini ya bunda bagaimana mudah ya cara membuatnya ambil 1 lembar kulit yang tadi sudah kita buat kemudian isikan sekitar 2 sendok makan adonan ayam ini kita panjangkan kemudian dilipat dan digulung seperti ini setelah digulung kemudian ini digulung lagi menggunakan daun ini kita gunakan daun agar gulungannya ini kokoh saat dikukus dan nanti tidak meleber-leber kemana-mana jika bunda membuat seperti yang ada di video dengan 2 resep kulit maka ini akan menghasilkan 18 rola de ayam mini seperti ini lakukan hal yang sama sampai selesai jika sudah selesai diisi semua dengan adonan ayam ini akan dikukus ya dan ternyata ini daunnya terlalu kepanjangan jadi muatnya cuma sedikit dalam kukusan jadi ini saya gunting dulu ujung-ujungnya biar bisa muat lebih banyak dalam kukusan ini saya mengukusnya 2 kali ya karena kukusannya kecil dan cuma 1 tingkat ini dikukus sekitar 20 menit atau sampai rola de ayam mini-nya ini matang nah ini sudah sekitar 20 menit ini rola de ayam mini-nya sudah kokoh ini bisa langsung diangkat dan kita lanjutkan mengukus yang berikutnya nah ini yang barusan mateng kukusan yang pertama ya nah ini sudah cukup dingin ini cuma anget-anget aja hmm ini hasilnya cakep banget unik nah ini akan kita potong ya ini bentuknya unik banget juga teksturnya kokoh saat dipotong dan karena ini mau dijual untuk yang murah meriah jadi ini saya potongnya tipis-tipis aja yang penting bisa ditusuk dan gak pecah dan untuk satu gulungnya ini bisa dipotong sekitar 16 irisan maka tadi di awal saya sarankan untuk dipanjangkan ya ini bentuknya agar saat dipotong bisa jadi banyak jadi saat diiris menjadi 16 bagian ini irisannya gak terlalu tipis kemudian ini ditusuk menggunakan tusuk sate karena anak-anak tuh paling suka ya dengan jajanan yang ditusuk menggunakan tusuk sate seperti ini nah jadinya seperti ini bagaimana cantik dan menarik ya bunya selain dijual menggunakan tusuk sate ini juga cocok banget untuk dijadikan snack box jika untuk snack box ini dipotong aja ya menjadi 6 bagian jadi tebalnya seperti 3 irisan tipis tadi kemudian ini dialas menggunakan cup kertas dan dikemas lagi menggunakan mica kecil seperti ini boleh juga ditambahkan stiker thank you jika dikemas seperti ini jadi semakin menarik dan elegan ya bunya oh iya jika bunya tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi silahkan di cek selain dijual satuan ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mica disini saya gunakan plastik mica yang isi 2 kue ya boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap dan yang ditusuk sate ini juga cocok jika dikemas menggunakan plastik mica seperti ini kemasan seperti ini cocok banget untuk dititip di warung-warung ataupun di kantin jika menggunakan plastik mica dan tambahan saus sambal saset seperti ini silahkan disuaikan lagi untuk harga jualnya atau jika ada anak-anak yang membeli hanya satu tusuk juga boleh gunakan saja kertas nasi yang dipotong kecil-kecil seperti ini dan diberi saus sambal hmm tampilannya gak kalah menarik ya ini terlihat sangat lezat soal rasa jangan diragukan lagi ini enak banget ini rolade ayam mininya enak mantep lembut gurih sedap walaupun harganya murah meriah tapi ini rasanya mewah banget gak kaleng-kaleng ini selain untuk camilan juga cocok banget untuk dijadikan sebagai lauk makan bunda harus coba ya ini gak hanya anak-anak yang suka orang dewasa juga pasti suka jika makan satu bunda pasti kurang ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga oh ya perkiraan model untuk satu resep ini adalah 49.100 rupiah menghasilkan 96 tusuk jadi model satuannya sekitar 511 rupiah nah ini masih bisa bunda jual ya dengan harga mulai dari 1000 sampai 2000an aja untuk kerincian model dan resep sudah saya tulis di deskripsi silahkan di cek tapi untuk kerincian model dan harga jual ini hanya perkiraan ya bun ya hanya hitungan kotornya aja silahkan disesuaikan lagi dengan model real yang bunda keluarkan apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda ada yang lebih murah ada juga yang lebih mahal terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis mohon maaf ya jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kita akan membuat kulitnya terlebih dahulu siapkan 100 gram tepung terigu disini saya gunakan tepung terigu curah biasa aja kalau di tempat saya harganya 10.500 rupiah per 1 kilogramnya jika menggunakan sendok takar ini sekitar 6,5 sendok makan ya kemudian disiapkan juga tepung sagu ini beratnya sama 100 gram juga jadi ini perbandingannya 1 banding 1 ya dengan tepung terigu jika di tempat bunda tidak ada tepung sagu tepung sagunya ini bisa diganti dengan tepung tapioca tapi memang tepung tapioca kalau di tempat saya kurang ekonomis ya harganya jika untuk jualan karena tepung sagu curah itu biasanya lebih murah hanya sekitar 10.000 rupiah kemudian siapkan wadah bersih yang agak besar dan masukkan tepung terigu yang tadi sudah disiapkan kemudian tambahkan juga 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1.4 sendok teh lada bubuk kemudian ini diaduk dulu sampai rata jika sudah rata kemudian ini disiram dengan air mendidih sebanyak 200 ml ingat ini airnya harus benar-benar mendidih ya bunda baru diangkat dari kompor jadi tidak cuma anget-angget saja karena ini nanti akan mempengaruhi tekstur kelembutannya nah ini kita aduk ya sampai tercampur rata jika sudah rata ini akan kita dinginkan terlebih dahulu baru nanti kita akan memasukkan bahan lainnya sambil menunggu ini dingin kita akan menyiapkan isiannya untuk isiannya ini saya pakai yang praktis saja tapi tetap enak ini saya gunakan sosis 2 piece ini adalah sosis sapi ya bunda boleh menggunakan sosis ayam sesuai selera saja sosis ini panjangnya sekitar 11 cm ini saya beli di pasar harga satunya sekitar 800 rupiah dan untuk 1 sosis ini dipotong menjadi 8 bagian jadi ini memang cukup tipis ya tapi tidak sampai membuat sosisnya ini patah jadi dari 2 sosis ini nanti akan menghasilkan 16 potongan sosis memanjang seperti ini kemudian sosis ini ditabur dengan bubuk cabai sekitar 1 sendok makan tapi untuk bubuk cabainya ini opsional saja ya bunda kalau misalnya target pangsa pasar bunda itu anak SD misalnya untuk jualan di sekolahan ini cabai bubuknya boleh di skip saja atau boleh juga diganti dengan taburan bubuk perasa nah ini kita aduk sampai tercampur rata sekarang kita akan melihat adonan terigu yang tadi didinginkan nah ini sudah dingin jika sudah dingin seperti ini kemudian masukkan setengah butir telur ini walaupun hanya setengah butir tapi jangan di skip karena telur ini nanti akan membuat kue kita tetap lembut tidak alot walaupun sudah dingin ini kita aduk sampai rata jika sudah rata kemudian masukkan tepung sagu atau boleh juga tepung tapioca ya sebanyak 100 gram nah ini kita aduk sampai tercampur rata ini saya mengaduknya menggunakan tangan aja biar lebih mudah dan cepat oh ya jika setelah ditambahkan 100 gram tepung tapioca atau tepung sagu ternyata adonannya masih basah ataupun lengket bunda boleh menambahkan sedikit tepung sagu tapi kalau cuman lengket-lengket sedikit di tangan gak apa-apa ya bunda nanti tangannya tinggal dibaluri aja dengan sedikit tepung sagu jadi jangan terlalu banyak menambahkan tepung sagu ya agar nanti adonan kita hasilnya gak alut setelah matang nah ini adonannya sudah bagus ini sudah cukup ini bisa langsung kita bentuk-bentuk ya tapi sebelumnya ini saya timbang dulu agar nanti besarnya sama ini total beratnya 379 gram karena ini akan dijadikan 16 kue jadi berat masing-masing sekitar 23 gram jadi ini kita bagi dulu ya masing-masing seberat sekitar 23 gram jika sudah dibagi kemudian ini kita bentuk-bentuk ini digelar dulu ya alasnya kalau pakai alas seperti ini enak karena gak lengket kemudian ambil satu adonan yang tadi beratnya 23 gram ini kita bentuk memanjang dan dipipihkan ini panjangnya kira-kira kurang lebih seperti panjang sosis ya kemudian letakkan sosis yang tadi sudah ditabur dengan bubuk cabai ini ditutup sampai benar-benar rapat ini menutupnya harus benar-benar rapat ya karena jika tidak rapat nanti bisa rawan terbuka saat direbus nah jadinya seperti ini bagaimana mudah ya bundia cara membuatnya ambil satu bagian adonan kemudian kita bentuk memanjang ini dipipihkan kira-kira panjangnya sekitar seperti panjang sosis ya 11 cm lebih sedikit kemudian letakkan sosis di tengahnya dan ini ditutup sampai benar-benar rapat jika bunda membuat seperti yang ada di video maka satu resep ini bisa menghasilkan 16 stik cireng sosis seperti ini lakukan hal yang sama sampai selesai oh ya sebelum diisi semua ini di tengah-tengah kita mengisi kita siapkan panci yang diisi dengan air yang agak banyak jangan lupa tambahkan sedikit minyak sayur agar nanti kue kita gak lengket saat direbus nah ini kita rebus sampai mendidih ya airnya sekarang kita bisa melanjutkan mengisi stik cireng sosisnya setelah diisi semua ini kalau mau gak langsung direbus mau disimpan dulu juga bisa tapi ini harus dibaluri dulu dengan tepung sagu baru dikemas dengan cara ditumpuk dibaluri dengan tepung sagu seperti ini agar nanti gak lengket atau ini juga bisa langsung direbus nah ini airnya juga udah mendidih ini bisa langsung dimasukkan aja stik cireng sosisnya ini kita masak sampai cirengnya ini matang dan ciri-ciri cirengnya ini sudah matang ini nanti akan mengambang dengan sendirinya sambil menunggu kuenya ini matang kita siapkan panirnya terlebih dahulu karena nanti setelah matang kuenya ini akan langsung dipanir selagi panas dan selagi permukaannya masih basah nah ini sudah mengambang ya berarti kuenya sudah matang ini bisa langsung diangkat dan tiriskan selagi masih panas dan permukaannya ini masih basah dan lengket langsung aja kita baluri dengan tepung panir agar kita gak perlu bikin adonan pencelupnya dan kelebihannya jika memanir selagi panas seperti ini tepung panirnya juga lebih bersih ya gak ada tepung panir yang menggumpal akibat adanya tetesan dari larutan terigu sebagai pelapis jika kita memanirnya setelah dingin jika sudah dipanir seperti ini ini bisa bunda setok ya jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya ini bisa bunda buat satu hari sebelumnya tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya atau ini juga bisa disimpan frozen jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku ini insya Allah bisa tahan sampai satu bulan dan ini akan langsung digoreng aja siapkan minyak secukupnya dalam wajan jika minyaknya udah panas ini bisa langsung dimasukkan stick cireng sosisnya ini kita goreng sampai permukaannya ini crispy dan berwarna agak kecoklatan jangan lupa dibalik agar matangnya merata nah ini udah mateng ya ini tepung panirnya udah crispy banget ini juga sudah berwarna kecoklatan ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan sebelum lanjut menggoreng yang berikutnya jangan lupa dibersihkan dulu minyaknya dari sisa-sisa tepung panir agar nanti hasil gorengan berikutnya tetap cantik gak hitam-hitam terkena tepung panir sisa gorengan sebelumnya nah ini yang barusan nah ini yang barusan digoreng tadi hmm ini kelihatan crispy banget sangat unik siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah karena ini untuk dijual di sekolahan biar lebih menarik ini saya tusuk menggunakan tusuk sate sebenarnya menusuknya ini bisa sebelum digoreng ya bun ya tapi ini biar lebih praktis karena untuk dititip di kantin jadi ditusuknya setelah digoreng karena biasanya anak-anak tuh paling suka ya dengan jajanan yang ditusuk menggunakan tusuk sate seperti ini nah tampilannya jadi sangat menarik selain dijual satuan ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mica disini saya menggunakan plastik mica yang ukuran 7x14 cm ini bisa diisi 5 buah boleh juga ditambahkan saus sambal sasit sebagai pelangkap serta label stiker thank you oh iya jika bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah saya sudah menuliskan link pembelian online di deskripsi silahkan di cek atau jika bunda menjualnya di sekolahan atau di pinggir jalan dan ada anak-anak yang membeli ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik bening seperti ini boleh juga langsung ditambahkan saus sambal tampilannya jadi semakin menarik ya jika ada anak yang membeli satuan juga boleh tinggal bunda gunakan aja potongan kertas nasi tampilannya juga gak kalah menarik ya ini terlihat sangat lezat soal rasa ini enak banget ini bagian luarnya crispy walaupun dimakan selagi dingin ini sama sekali gak alat ya apalagi jika dimakan hangat-hangat ini crispy banget cirengnya ini teksturnya lembut kurih berpadu dengan lezatnya sosis yang ada di sebelah dalam juga ada rasa pedas-pedasnya dari bubuk cabai ini memang jajanan yang simple tapi enak banget membuatnya juga mudah bunda harus coba ya ini gak hanya anak-anak yang suka orang dewasa juga pasti suka jika makan satu bunda pasti kurang ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga oh iya perkiraan modal untuk satu resep ini adalah 7400 rupiah menghasilkan 16 buah jadi modal satuannya sekitar 462 rupiah nah ini masih bisa bunda jual ya dengan harga mulai dari seribuan aja untuk kerincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi silahkan di cek tapi untuk kerincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya bunda hanya hitungan kotornya aja silahkan disuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda ada yang lebih murah ada juga yang lebih mahal terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis mohon maaf ya jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama siapkan tepung terigu sebanyak 250 gram disini saya gunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya 10.500 rupiah jika menggunakan sendok takar yang 1 sendok makan 250 gram itu sekitar 16 sendok makan siapkan wadah dan masukkan 90 ml air yang diberi sedikit bubuk kunyit nah ini kita aduk ya sampai kunyitnya ini tercampur rata atau alternatif lain bunda bisa menggunakan pewarna makanan warna kuning juga siapkan margarin sebanyak 50 gram margarin ini akan kita cairkan siapkan wajan kemudian masukkan 50 gram margarin yang tadi sudah disiapkan ini kita masak dengan api kecil sampai margarinnya cair lebih bagus sambil terus diaduk-aduk ya bunda agar tidak perlu mencapai suhu yang terlalu tinggi margarinnya ini sudah cair semua jadi aroma margarinnya ini masih kuat dan sedap setelah mencair kemudian matikan apinya dan masukkan 250 gram tepung terigu yang tadi sudah kita siapkan nah ini kita aduk ya sampai margarinnya ini tercampur rata dengan terigu ini wajannya saya pindahkan dulu oh ya ini boleh dibalik ya bunda tepung terigu ini yang disiram dengan margarin panas juga boleh nanti hasilnya akan sama aja jika sudah rata kemudian masukkan irisan seledri oh ya untuk irisan seledri ini opsional ya bunda ini boleh di skip aja tapi jika bunda menggunakan seledri seperti ini nanti hasilnya akan lebih wangi dan sedap nah ini kita aduk sampai tercampur rata jika sudah rata kemudian masukkan air yang tadi dicampur dengan bubuk kunyit ini kita masukkannya secara bertahap aja sampai didapat adonan yang bagus bisa dibentuk-bentuk dan tidak lengket di tangan jika saya ini gak kepakai semua yang terpakai hanya sekitar 80 ml aja nah ini kita ulen sampai kalis tapi tidak sampai kalis elastis ya tidak seperti membuat roti jadi cuma sampai kalis tercampur rata aja nah kira-kira hasilnya seperti ini jika sudah seperti ini ini akan disiratkan terlebih dahulu ini saya pindahkan aja ke dalam moda mangkuk yang lebih kecil dan jangan lupa ditutup ya agar adonannya gak kering sambil menunggu ini diistirahatkan kita akan membuat isiannya siapkan 1 siung bawang putih dan sekitar 6 buah cabai merah keriting ini sudah dicuci bersih dan akan di blender ini dipotong kecil-kecil dulu biar nanti lebih cepat halusnya dan tambahkan sedikit air kemudian disiapkan juga makaroni ini adalah makaroni rebus yang biasa untuk membuat sop ini gunakan hanya 100 gram oh iya ini makaroninya saya beli di pasar 1 pak harganya 18 ribu rupiah isinya ada 1 kilogram makaroni ini akan dilunakan dengan cara direbus nah ini airnya sudah mendidih ya langsung aja masukkan makaroninya dan ini kita rebus sampai makaroninya ini lunak atau alternatif lain ini bisa bunda siram aja dengan air dingin ataupun air mendidih ya ini saya rebus biar cepat lunak aja nah ini sudah lunak ini makaroninya bisa ditiriskan dan akan ditumis beserta dengan bawang dan cabai yang tadi sudah disiapkan siapkan wajan dan diberi sedikit minyak untuk menumis ini dipanaskan minyaknya dan jika sudah panas masukkan cabai dan bawang yang tadi sudah di blender nah ini kita tumis ya sampai cabai dan bawangnya ini matang nah ini cabainya sudah matang ya kemudian masukkan makaroni yang tadi sudah dilunakan ini kita aduk sampai rata kemudian masukkan juga telur 2 butir ini saya masukkannya satu dulu kemudian masukkan lagi satu telur nah ini kita aduk ya sampai telurnya ini tercampur rata dengan makaroninya masukkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1,4 sendok teh lada bubuk tapi maaf saat saya memasukkan bubuk-bumbu tersebut kameranya enggak kepencet nah ini kita masak sampai telurnya ini matang dan makaroninya ini agak kering jadi isiannya enggak basah ya bunya agar nanti memudahkan kita saat mengisinya oh iya resep jajanan makaroni telur seperti ini umumnya tidak menggunakan bawang dan cabai seperti ini ya bunya tapi biasanya cukup menggunakan kaldu bubuk cabai bubuk dan bubuk perasa jadi memang lebih praktis tapi karena saya ini lagi ingin membuat jajanan yang sehat bebas MSG dan bebas bubuk-bubuk perasa jadi ini hanya menggunakan rempah alami aja tapi kalau misalnya bunda mau lebih praktis untuk jualan bunda bisa menggunakan kaldu bubuk aja ya cabai bubuk dan bubuk perasa itu nanti rasanya udah enak banget nah ini makaroni telurnya sudah kering seperti ini ini sudah cukup ya ini bisa dicek rasanya kalau sudah oke ini bisa langsung diangkat dan dipindahkan ke dalam wadah ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian sekarang kita akan membuat adonan kulit yang tadi kita istirahatkan ini sudah sekitar 10 menit lebih ya ini adonannya sudah lebih elastis setelah diistirahatkan kemudian ini dibagi menjadi 16 bagian ini masing-masing beratnya sekitar 25 gram setelah dibagi menjadi 16 bagian kemudian ini dipipihkan terlebih dahulu ini memipihkannya jangan terlalu tipis banget ya bun ya tapi sedang aja karena sebenarnya kulit yang tipis itu nanti tidak berarti lebih crispy ya hasilnya tapi justru bisa lebih cepat melempam kulitnya tapi jika kulitnya agak tebal sedikit ini justru nanti akan lebih awet renyahnya yang penting nanti kita menggorengnya sampai benar-benar kering ini sebagian yang sudah dipipihkan ini langsung diisi aja duluan dengan makaroni telur yang tadi sudah dibuat ini isinya secukupnya aja sekitar 1 sendok teh kemudian ini ditutup dan dipipihkan bagian pinggirnya ini bagian pinggirnya hanya dipipihkan aja tidak dilipat seperti pastel jadi harus ekstra rapat karena cuma dipipihkan aja ini ditekan dengan kuat karena jika tidak ditekan sampai benar-benar rapat ini bisa terbuka saat digoreng bagaimana mudah ya bun cara membuatnya ambil satu adonan yang sudah dipipihkan kemudian ini diisi dengan makaroni telur sekitar 1 sendok teh kemudian ditutup dan bagian pinggirnya dipipihkan sampai benar-benar rapat jika bunda membuat seperti yang ada di video maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 16 pastel isi makaroni telur seperti ini jika sudah diisi seperti ini ini bisa di stock frozen ya bun ya jika akan dibekukan ini dibukukan dulu sekitar setengah jam dan disusun tidak saling menumpuk jika sudah dibekukan sekitar setengah jam baru nanti boleh disimpan beku secara bertumpuk jika disimpan frozen ini insya Allah bisa tahan sampai satu bulan tapi kali ini akan langsung digoreng aja siapkan minyak yang agak banyak karena nanti hasilnya akan lebih bagus ya jika menggoreng dengan minyak yang agak banyak ini kita goreng menggunakan api sedang aja sampai kulitnya ini crispy kokoh dan berwarna agak kecoklatan nah ini sudah mateng ya ini kulitnya sudah berwarna kecoklatan dua sisinya juga sudah crispy kulitnya ini bisa langsung diangkat dan tiriskan lanjutkan menggoreng sampai selesai nah ini yang barusan digoreng tadi hmm ini kelihatan cakep banget unik dan sangat lezat secara ukurannya juga lumayan besar ya siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah selain dijual satuan ini juga bisa dikemas menggunakan plastik mica disini saya gunakan plastik mica yang ukuran 7x14 cm dan ini bisa diisi 3 buah boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap jika menggunakan plastik mica dan tambahan saus sambal saset seperti ini silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya atau ini juga cocok untuk snack box jika untuk snack box ini bisa bunda kemas menggunakan plastik OPP ini saya gunakan yang ukuran 10x10 cm boleh juga ditambahkan stiker thank you seperti ini hmm jika dikemas seperti ini jadi semakin menarik dan elegan ya bunda oh ya jika bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah saya sudah menuliskan link pembelian online nya di deskripsi silahkan di cek soal rasa jangan diragukan lagi ini enak banget ini jika dimakan hangat-hangat kulitnya crispy tapi tetap empuk sama sekali gak keras ini seperti kulit pastel ya berpadu dengan lezatnya makaroni telur yang ada di sebelah dalam ini makaroni telurnya gurih ada pedas-pedasnya enak banget mantep ternyata pastel berpadu dengan makaroni telur menjadi camilan yang sangat lezat mantap bunda harus coba ya ini enak banget jika makan satu bunda pasti kurang ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga oh ya perkiraan modal untuk satu resep ini adalah 12.900 rupiah menghasilkan 16 buah jadi modal satuannya sekitar 806 rupiah nah ini masih bisa bunda jual ya dengan harga mulai dari 1.500an sampai 2.000an untuk kerincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi silahkan di cek tapi untuk kerincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya bunda hanya hitungan kotornya aja silahkan disuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda ada yang lebih murah ada juga yang lebih mahal terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis mohon maaf ya jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati